Halo, Sobat Youtube semuanya. Generasi baru Nissan X-Trail 2023 dikabarkan akan segera memeriahkan pasar otomotif Eropa. Mobil pabrikan Jepang ini memiliki beragam perubahan, salah satunya pada sektor jantung pacu sudah dibekali teknologi elektrifikasi. X-Trail terbaru di Eropa menggunakan platform yang sama seperti Nissan Rock untuk pasar Amerika, yaitu platform CMFC. Bicara soal eksterior, tampilan X-Trail terbaru identik dengan Rock yang sudah lebih dulu meluncur. Bagian depan disematkan grill berbentuk V dengan aksen piano black, serta lis krom tipis sebagai pemanis. Masuk ke interior, nuansa kabin didominasi dengan warna hitam dan coklat. Bagian jok sudah menggunakan kulit napa sehingga terkesan premium. Untuk sektor hiburan Nissan X-Trail dibekali layar infotainment berukuran 12,3 inci yang sudah terkoneksi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Pada bagian pengemudi juga terdapat panel kluster berukuran 12,3 inci serta Head-Up Display, HUD, yang menampilkan informasi seperti kecepatan. Sehingga pengemudi bisa fokus melihat ke jalan raya dan tidak perlu melirik panel instrumen. Menyoal sistem keamanan, mobil ini sudah dilengkapi dengan tujua airbag sebagai standar. Teknologi ADAS Advanced Driving Assist System tidak luput dibungkus ke dalam All New X-Trail, yaitu Nissan ProPilot. Fitur keselamatan yang tersedia meliputi Nissan Safety Assist 360 yang mengandalkan kamera, radar, dan monitor sonar di sekeliling. SUV asal Jepang ini dibekali tiga pilihan powertrain atau mesin. Yang pertama 1.5 Turbo Mil Hybrid yang mampu menghasilkan tenaga 161 tenaga kuda, 120 kW, 163 PS, dan torsi 300 Nm. Kemudian E-Power 1.5 Turbo 2WD yang menghasilkan tenaga 201 tenaga kuda, 150 kW, 204 PS, serta teknologi Hybrid E-Power 1.5 Turbo 4WD yang memiliki tenaga lebih besar yakni 211 tenaga kuda, 157 kW, 213 PS, karena ada tambahan motor listrik pada as roda belakang. Bicara soal harga, Nissan X-Trail dibanderol mulai dari 32.030 pound Britannia atau setara dengan 550 juta rupiah, sampai 827 pound Britannia atau 827 juta rupiah. Nah demikianlah informasi otomotif terbaru dari kami, semoga informasi barusan bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kami agar tidak ketinggalan info otomotif terbaru, dengan mengeklik tombol subscribe.